Pemirsa kehadiran Momadia di seluruh pelosok negeri merupakan aksi konkret dari ta'un untuk negeri yang saling bersinergi dengan berbagai pihak. Momadia melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Momadia melakukan dakwah melalui pemberdayaan masyarakat yang telah merubah kehidupan masyarakat suku Kokoda, tetapi tidak sampai menghilangkan kearifan lokal. Suku Kokoda ini merupakan sudut keberdayaan masyarakat Papua yang memiliki nilai-nilai kesehajan, ketulusan, dan keberagaman. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Momadia memiliki setidaknya lima desa binaan yang tengah menjadi fokus pemberdayaan. Salah satunya adalah Kampung Warmon Kokoda Sorong Papua Barat yang ditempati suku Kokoda. Diberdayakan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Momadia sejak tahun 2013, suku Kokoda yang terletak di Kampung Warmon Distrik Wayamuk Sorong Papua Barat ini telah memberikan progres yang mengembirakan. Dakwah melalui pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Momadia melalui MPM, setidaknya telah merubah kehidupan masyarakat suku Kokoda, akan tetapi tidak sampai menghilangkan sama sekali kearifan lokal. Kehadiran Momadia di seluruh pelosok negeri merupakan aksi konkret dari tahun untuk negeri yang saling bersinergi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah. Suku Kokoda pun ditetapkan sebagai satu desa dan diberikan tanah seluas 2 hektare agar dapat ditinggali. Dan MPM Pimpinan Pusat Momadia sebagai fasilitator berhasil membangun setidaknya 55 rumah tinggal. Ketua Umum Pimpinan Pusat Momadia, Hedar Nasir, ditemui usai meresmikan rumah baca mengatakan bahwa suku Kokoda merupakan sudut kebudayaan masyarakat Papua. Institusi pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan media bagi masyarakat suku Kokoda untuk maju bersama. Tidak hanya perasalannya fisik, namun isi dan kebudayaannya harus tetap hidup. Ini yang saya sebut sebagai sudut kebudayaan di mana seluruh bangsa Indonesia ini harus mulai menyadari bahwa kita satu sama lain itu satu. Keberbedaan agama, suhu, ras golongan, pilihan politik ini yang selalu saya tekankan, pilihan politik itu tidak boleh membuat kita merasa pecah dan berbeda. Nah, dari Kokoda ini kita belajar tentang kesehatan, tentang ketulusan, tentang kegembiraan, tapi mereka memerlukan teman, teman yang bisa untuk memfasilitasi mereka untuk maju. Nah, institusi pendidikan, nanti pelayanan kesehatan, kemudian juga pemberdayaan masyarakat, itu merupakan media buat mereka untuk maju bersama. Jadi, ini poin pentingnya. Dan nilai-nilai ini yang harus hidup di tubuh bangsa ini. Katanya kita kan bangsa yang kaya dengan culture ya. Jadi, masyarakat ketimuran itu apa sih artinya? Masyarakat yang tulus, ramah, gembira, dan bersama. Spirit gotong royong itu sampai Bung Karno mau memeras Pancasila jadi gotong royong. Tapi, itu jangan jadi retorika, jangan jadi slogan, tapi harus jadi jiwa kita bersama. Nah, ujiannya apa? Di saat kita berlebih, kita mau berbagi. Jadi, Muhammadiyah itu masih belum seberapa, tetapi kita ingin berbagi dengan masyarakat. Dan Alhamdulillah kan juga pemerintah lalu juga peduli dengan perasaan rana fisik gitu kan. Tapi juga isi dan kebudayanya harus tetap hidup. Jangan sampai dengan bangunan fisik baru itu mereka tercerabut dari akar budayanya. Melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, masyarakat suku Kokoda perlahan mulai bisa memanfaatkan bibit dan alat pertanian yang diberikan. Bagi mereka yang bisa menganyam, diajarkan pula membuat karya-karya yang dapat dijual. Tidak hanya itu, MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan pelatihan-pelatihan bagi nelayan agar dapat membuat perahu-perahu baik untuk dipakai maupun dijual. Hingga saat ini kehidupan masyarakat sebagai komunitas saja sudah mulai berkembang menjadi administrasi desa yang jelas. Elmariana Astusabtono memberitakan dari seorang Papua Barat.